Satgas penanganan COVID-19 pemerintah Kabupaten Jumber Jawa Timur rutin mendatangi dan memeriksa warganya yang menjalani isolasi mandiri. Kali ini yang didatangi adalah warga di perumahan Mastrib, Kelurahan dan Kecamatan Sumber Sari pada Jumat sore. Ada 10 rumah atau kepala keluarga yang didatangi oleh Bupati Jumber Hendi Siswanto. Petugas langsung memeriksa kondisi kesehatan mereka dan memberikan bantuan paket sembako serta vitamin. Petugas juga melakukan swab antigen kepada warga lainnya yang kontak erat maupun bergejala. Hal ini sebagai upaya deteksi dini sebaran COVID-19. Berkunjung ke warga yang isolasi mandiri ini merupakan bagian dari pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis RT dan RW. RTLW yang stand by, ngecek, babin kacipas keliling, selama nanti masih berdara merah ini. Kita tanya terus, kita kasih vaksin terus, kita kasih apa, kita pantau terus, kita kasih vitamin. Jadi polanya seperti itu kita tungguin, jangan sampai yang isuman ini ada kepuluhan apa-apa terus keluar, sementara masih positif, ini kan yang kita putus rantainya di sini. Inilah konsep PPKM berbasis hulu, jadi kita nahan bagaimana jangan sampai ada penambahan terpapar baru-baru lagi. Itu proyek kita di situ sekarang, dan ini cara konsepnya ini, penyebaran ini kita tutup di atas. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan trauma healing dan motivasi agar warga tidak takut dan merasa terkucilkan. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur